...damage, biar damage dari misalkan damage-nya wat kurang dia bisa tutup. Tapi yang jadi masalah, Leo Murphy-nya selalu kalah boost. Ya, itu dia. Chou yang mungkin perlu jadi salah satu hero yang diwaspadai kali ya, Lim ya. Mengingat sebenarnya Leo juga Chou-nya. Knockpad lho. What's your command? Way of Murphy. Way of Murphy. Way of Murphy. Coba ya, coba-coba ditukar kali ya Chou-nya di game kedua, kalau bisa diambil Dewa ya. Bisa-bisa, cuman ini kan first pick ya Dewa ya. Apakah memang semahal itu Chou di first pick? Nah, itu tuh yang jadi pertanyaan kita. Tapi ada satu lagi nih, kalau aku ngeliat dari empat minggu yang berjalan MPL, yang dapet first pick ini win rate-nya lebih kecil dibandingkan yang dapet second pick. Wah, percaya gak percaya. Betul, percaya gak percaya. Berarti secara gak langsung sebenarnya dengan first pick untuk satu hero aja, ini bisa dikontor secara gak langsung di second pick-nya. Betul, jadi mereka bisa ngeliat dan juga ada satu surprise pick nanti untuk yang di last-nya kan. Oke, oke, oke. Menarik banget nih. Dua pick langsung mungkin bisa jadi jawaban ya untuk counter first pick yang mungkin bahaya gitu hitungannya. Tapi first pick-nya ini loh, tadi kan Terris lah ya dari Dewa. Kalau memang mau diputer ke Chou, bayarannya ini apa kira-kira? Kalau mau diputer ke Chou, sebenarnya banyak banget sih. Kalau first pick Chou, belum kalau aku bisa bilang, karena mahal banget ya sebenarnya. Dan masih dengan band template. Iya. Sama dua-duanya, gak ada yang berbeda. Ternyata aku memang gak usah ngelepas link sih, karena masih link udah di nerf kemarin. Dari segi text-nya sudah dikurangi juga. Iya, tapi Terris lah. Lagi ya? Apakah memang Terris lah first pick se-prioritas itu kawawa? Sebenarnya kalau aku bilang enggak sih, karena banyak yang lepas. Kalau dari sisi Lim coach, apalagi kan Lim juga pernah nge-coach kan? Itu gimana menurutku? Powernya Dixon sih. Power ya, jadi ini lebih mengamankan hero power dibandingkan dengan hero meta yang sedang jalan sekarang. Ini, gua sempat kemarin ngobrol-ngobrol juga sama beberapa coach. Gua nanya kan, first pick itu lu pake biasanya buat apa? Dan rata-rata jawaban mereka, gua akan ngambil hero yang menurut gua bisa bawa tim gua menang. Ah, oke, oke. Tapi kalau mulia, first pick seperti ini dan langsung sama lagi. Ada Chou bersama dengan Fredri. Tapi kalau kita bicara, okelah ini ada power pick untuk Dixon, ya. Terris lah. Tapi untuk di meta yang sekarang, banyak yang bisa dijadikan patokan untuk first pick seperti Valetta. Oh iya. Ini, ini replay ya? Tapi menurut aku, wah ini bukan replay. Oh beda-beda, ini bukan Valentina. Beda-beda, beda. Tapi gif. Tapi menurut aku ya, Dewa kenapa mereka gak pick dulu marksmennya untuk what? Karena Beatrix ngelepas Beatrix ke Skylar. Lagi nih, ada lagi nih. Iya. Bisa di pick juga mungkin. Terus kejadiannya sama lagi, ntar bandnya Brody lagi. Karena Brody bisa counter chow kan? Iya. Betul. Satu lagi, Irritel. Irritel, udah. Tapi kalau kejadiannya sama lagi. Oh enggak, Irritelnya dipakai. Oh. Yes, kebalikannya berarti. Batricksnya di band. Batricksnya di band. Sama Brody. Ya, jadi kenapa, mungkin kenapa sih kita melihat ada Irritel yang dipakai sekarang. Itu dikarenakan, dia berhadapan dengan GIF. Ada real world manipulation. Oke. Dan juga spell yang dipakai Irritel kan pasti sprint. Jadi otomatis gak bakal terpengaruh dengan efek slow di dalam real world manipulation. Belum lagi quantum charge. Iya, bisa lompat heavy crossbow. Itu dia. Banyak memang, enak lah untuk escape-nya. Mungkin memang kena immobile sedikit lah ya, pas mau keluar gitu kan. Gak apa-apa kan. Cuman gak apa-apa sih harusnya. Dan untuk band-nya, seperti yang tadi ada di game pertama juga Brody ditutup. Karena lumayan berbahaya, strong laning. Bisa nge-counter inisiat juga dari Chow ataupun Fredrin. Dan kalau misalkan ngomongnya satu lagi, Batricks juga ya harusnya masuk nih ke laning RRQ. Dan dari sisi dewa, mereka bisa tutup Valentina. Kalau mereka memang gak mau ngelepas Valentina di tangan Clay. Clay bisa bawa Varsia nantinya. Yang mungkin Varsia juga bisa di band di Second Maning Fest. Bisa. Tapi kalau mereka nge-band dua hero tersebut, ada satu hero yang mematikan. Kadita. Kadita, bener. Mending Kadita-nya sih. Mending Kadita dulu. Mending Kaditanya ya. Kasih Varsia atau Valen lah. Ya, karena Yif-nya kan diem nih. Dikagetin Kak Gita, kaget-kagetnya nanti. Iya. Dan Yif juga memang makanan juga sebenarnya buat Kadita. Tapi Yuzong. Yuzong dulu, oke. Emang ini Banana Troublemaker nih? Ada Yuzong, ada siapa lagi berarti. Kalau X-Box ada untuk bisa menangin lane lawan Ter Yuzla. Oke. Untuk landing berarti ya? Untuk landing ya. Kalau ngomongin soal strong lane, di depan ya kalau mau keras-kerasan ada glue juga sebenarnya. Glue ada, iya betul. Yang nanti bisa ngerusuh ke bagian belakang, enak buat nangkep kif. Atau ya kalau memang mau damage, kalian lapu-lapu lagi munculin. Lama ya, gak kalian terlapo-lapo ya. Iya. Oh, lalu dulu bang. Sampai dipakai 5. Iya, tapi Matrix juga tiada sekarang. Semua marksmen sudah ditutup dan ya opsi marksmen dewa ya berkurang lagi. Bakal dipaksa untuk main clean berarti. Clean kembali. Dipaksa main gak nyaman mungkin ya. Clean lagi. Bedanya mungkin ada Yuz sekarang yang bisa mimpin rotasi ke arah goal lane nanti. Atau, ya dia harus bisa reset. Bukan Matrix juga nih lawannya nih. Iritel yang gerakannya lebih luwes kan. Iya. Itu harus lebih terbiasa juga. Lebih luwes. Kalau memang mau clean ya. Lebih bebas juga. Hei. Tapi versinya yang akan ditutup. Valen dong. Valentina untuk Clay kah? Valen, Valen, Valen. Kadita. Atau Kadita. Kadita. Kadita ada ya. Kadita ya tergantung dia mau pemain yang mana ya. Karena kalau misalnya diambil Kadita dia bisa mengcopy nanti penalti zone. Enak juga sebenarnya. Dan juga ada real world manipulation yang bisa diambil. Tapi kalau ngincar untuk single burst damage. Kadita besar banget. Dan ini bakal bisa nangkep gifnya pasti. Templatenya balik lagi tergantung gameplay yang mau dibawa oleh hierarchy. Sebenarnya dari Fredrin pun ini masih flex loh. Mereka masih bisa taruh Fredrin ini di exp land atau di jungle. Tergantung dengan hero yang diambil dewa nantinya. Dan Kadita menjadi pilihan. Dewa harus aware banget nih kayaknya. Clean bukan jawaban yang bagus deh. Iya ini marksman yang bisa ditabrak juga ngeri ya. Dan mereka butuh satu hero yang bisa buka rumput juga. Grok kah? Murphi. Iya untuk buka rumput. Karena kalau enggak Kadita akan enak di dalam rumput. Dan ini ada dua hero rumput sudah. Ada Chow, ada Kadita. Buka rumput yang mana? Jangan sampai salah buka. Kamu main main support kali ya. Berani gak main support? Wow, counter inisiat dan Melissa ternyata yang muncul. Hero yang cukup cocok juga dengan Hasklaw. Oke. Kembali nih Melissa critical is back on. Ya duel ini ya, duel Hasklaw ya. Duel Hasklaw. Intalker berserker Hasklaw. Yoi. Paling kalau mau ya akhir-akhir ganti sepatu boleh lah. GDS. GDS. Iya, Great Dragon Spear ya. Cuman kalau Melissa kurang sih GDS. Ya ngapain dia kan diem. Gak kurang. Jalan-jalan. Seperti Carlos Gold sekalian kan selamat. Oke tapi satu EXP lane yang akan dimainkan sama Barana. Untuk menginjarkan resisi backline. Apakah memang lapu-lapu? Xbox. Atau Xbox di sini. Karena menurut aku juga dia butuh satu EXP yang bisa gak clear cepat. Karena Teresa kan sebenarnya memang dia bakal coba untuk fokus di dia. Tapi lapu-lapu dia pengen untuk bawa satu damage team fight sih sebenarnya menurut aku. Benar dan lapu-lapu di sini bagusnya. Bravos Fighter akan tembus go away. Iya. Ya benar. Nah itu tuh yang dikejar tuh. Diloncatin wah langsung. Ada mas-mas tebel di samping. Kita balik lagi ya. Lampu-lampu Yu Zhong nih metanya nih. Iya Lampu Yu Zhong. Lampu-lampu Yu Zhong kembali. Halo kak, lebih kecil kak. Bukan. Halo. Aduh. Dan ya pastinya 1-0 udah di tangan dari RRQ dan TAS. Wah. Apa TAS. Wisit terbiar RRQ TAS. Ya lagi jadi Kingdom hari ini ya udah di TAS ya. Oke 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 oke. Dan tentunya match point di tangan tim RRQ. Apakah Dewa United mereka mampu untuk membalaskan keadaan? Atau justru RRQ akan membungkus dengan penutupan kita di angka 2-0 kawawa. Ya ini akan menjadi PR untuk Dewa. Karena hero mereka bisa dipik oleh RRQ. Dan dari emblem setnya sekarang. Sekarang dengan sprint swift. Pakainya right dan weapon master. Jadinya cheerful damage untuk Eritel. So kita akan mulai untuk game kedua. MPL Arena. Apakah akan 2-0? Wow. Sepertinya anak Dewa tidak setuju ya. Tentunya ini kesempatan buat Dewa United. Tapi masalahnya mereka membawa Kadita di tangan RRQ. Perlinya bisa dioboh-oboh dari Dewa. Apalagi ngomongin soal adaptif gameplay di game pertama. RRQ dia wow responsif banget. Dia tahu banget nih harus kuasain bus bagian mana. Harus trapping dimana. Bahkan Naomi tuh bergerak bebas banget. Gak ada stopper sama sekali. Dan inget RRQ mereka gak bawa purify kok. Yap dan ini berarti satu target yang didapetin oleh RRQ. Ya bisa jadi ada satu korban juga yang jatuh. Dari emblemnya tadi sempat kita mention Eritel dengan swiftnya dia. Dan bahkan Naomi sudah mulai bermain dengan sangat amat agresif. Tapi Clay sudah melihat ada pergerakan dari Leo Murphy. Namun Case berhasil dicicil aja ke Wawa. Tidak akan terlalu overcoming juga dari seorang Naomi. Karena kalau sampai dia tumbang tentunya level 4 nya akan semakin terlambat. Oke. Dan juga di goal chain yang kita bisa bilang dari tadi. Ini menjadi titik tumpu juga. Masih ditinggal untuk goal chain nya. Dan pressure nya masuk untuk Watt sendiri. Karena dua-duanya masih duel. Tapi ini Kufra lumayan jadi solusi ya. Kufra sama Yif. Dia bisa adu poking juga tadi. Jadi Chow nya gak dominasi kayak di game pertama. Tapi ngeliat Watt di poking kayak gini juga sih. Lim kayaknya harus butuh bantuan dari rotasinya Dewa sih. Apalagi mereka juga bawa Kufra kan. Gak ada purify di tangan Skylar. Bisa aja di pick off dengan satu buat Iron Rage. Tapi ingat Naomi juga siap membantu. Ke arah goal lane nya. Untuk meng cover Skylar biar tidak terdifikat oleh pemain dari Dewa. Oke. Sementara kalau untuk screening. Ya mungkin salah satu gerakan yang bisa dilakukan oleh Fredrin. Dari Versic ya. Dia nge-screen Skylar Lancelot nya Ray. Biar dia benar-benar gak bisa ngambil objektif. Bahkan turtle. Harusnya di setup lagi-lagi sama Rarki. Karena HP lane nya juga kuat nih. Banana yang sebentar lagi mungkin akan dapetin level 4 nya. Namun Versic setengah HP. dari turtle. Kali ini sudah mulai terlihat oleh kawanan-kawanan pemain Dewa. Dan mulai masuk 1-2 Penalty Zone. Tapi masalahnya Versic masih bisa untuk mencegir turtle pertama mereka. Dan Banana bakal mencoba T-Fight kali ini. Udah gak ada Penalty Zone. Dixon bakal coba lari di kejaran 2 pemain. Tapi sepertinya Banana pun tidak akan terlalu over commit. Dalam mengejar ke arah seorang Dixon. Iya. Karena memang sudah keunggulan tadi ya. Dengan mendapatkan 1 turtle. Jadi ada perbedaan dari sisi XP nya. Meskipun tidak terlalu signifikan. Tapi lihat bagaimana Versic sudah hampir menuju ke level yang kenal sebentar lagi. Oke. Talent Prediction. Dua suara ke arah Dewa United. Dan sisanya ke arah RRQ. Oh tapi lewung Murphy masuk. Iron Rage nya memang konegah. Ada seorang Klee. Tapi Klee masih punya pasif. Dan masih bisa bertahan. Tapi sebenarnya di sisi lain ada Gaze mencoba untuk membuka-buka. Tapi ternyata Ray tumpang di tangan Naomi. First Blood yang berhasil didapatkan oleh RRQ. Dan bahkan Klee nya tidak tumpang. Wah rugi banget sih kerugiannya berganda. Karena purple buff nya gak dapet. Tumbang juga. Jungle tumbang di bawah 5 menit. Itu bakal berdampak bahaya banget. Dan bahkan WoW Manipulation juga tadi sempat dibuka. Untuk men-secure setidaknya pemain Dewa ini gak tumbang. Tapi tadi tumbang juga gak WoW. Iya dan itu memang sulit banget. Tidak bisa keluar karena ditahan. Dengan efek tone yang dimiliki oleh Versic. Dan bicara soal 5 menit awal. Selain dari tumbangnya Ray. Dia juga harus kehilangan beberapa minion jungle. Dan ini berakibat level dia akan didelay lebih dalam lagi. Untuk nanti kontes di turtle yang kedua. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin soal Lancelot. Dia akan lebih banyak gold nya nanti dalam last world. Dwell of Dragon connect dari Naomi. Dan Leo Murphy jadi korban nya. Skylar meng-call up dengan begitu cepat. Dan lagi-lagi kali ini. Dari Watt mencoba untuk men-secure di area atas biar gak terlalu jebol. Dari Skylar masih mau dapetin sedikit platingan. Tapi itu cukup. Pressure yang diberikan sama Skylar ini masih terus berjalan Lim. Masalahnya Skylar kan iritel ya. Iya. Tapi itu enak banget lawan Melissa loh. Dia bisa ngasih damage sambil nge-hit juga. Dan Naomi. Back step nampaknya. Oke. Sudah menunggu. Kalau menunggu apakah 2 of Dragon yang bakal dikeluarkan. Namun belum ada 2 of Dragon memang dari Naomi. Harusnya memberikan passion aja lagi dan lagi. Watt sepertinya memang butuh bantuan dari pemain-main dari Dewa. Waduh. Invasi sudah dilakukan. Dan ini adalah tipikal gameplay dari Aradio di minggu yang pertama. Iya. Invasi jungle pelan-pelan makanan semua yang dimiliki sama Rey. Biar Reynya gak nyaman. Gak dapetin level untuk ngejar ke arah level dari Fancy. Tapi Leo Murphy menabraknya ke arah Banana. Yang bukan diinginkan targetnya tentunya untuk Dewa United. Dan sepertinya dari Dewa mereka tidak akan akan kontes ke arah Turtle mereka. Tapi Watt bakal coba menjadi incaran. Banana mulai masuk kali ini. Ada petrify konek lagi karena Watt. Mencoba bertahan dengan Goway namun tidak bisa. Dan Watt tumbang. Di tangan panggungi. Di tangan panggungi. Masuk Skylar. Tentunya akan menjadi trait yang manis untuk Dewa United. Setidaknya Watt tidak tumbang bersendirian kok. Iya dan itu bagus banget tadi untuk follow up yang dilakukan oleh Dewa United. Tapi ya sekali lagi mereka harus menukarkan gold dengan gold. Jadi belum ada keuntungan yang lebih besar untuk Dewa United. Agak susah sih sebenarnya. Mereka harus punya Dickson di bagian depan. Karena Kufra ini bukan tipe hero yang langsung maju ke depan. Dia nunggu momen seperti ini contohnya. Iya tapi sepertinya Leo Murphy tidak akan mengenai ke arah Naomi. Ray di solo kill sama. Leo Murphy ternyata masih berada di area atas. Sehingga Ray yang sendirian di bawah bisa di solo pick off sama Banana. Tapi ternyata Dickson juga tidak dikasih kesempatan untuk mundur dengan begitu nyaman. Conceal ke arah atas. Conceal ke arah atas tapi Leo Murphy masih bisa dipukul mundur oleh Skylar. Naomi sudah menunggu dan bahkan Clay sudah siap. Dengan Breath of the Ocean yang membawa Leo Murphy terbang begitu tinggi di area atasnya. Iya masih aman masih aman. Tapi ini bottom lane nya jadi free banget. Dapetin kill dan bisa dapetin turret. Dan bahkan Skylar nya yang bisa memberikan pressure secara terus menerus sehingga membiarkan. XP nya yaudah bakal jalan sendirian juga. Dan tadi waktu kita lihat lagi diganggu untuk Banana. Ada solo kill yang terjadi. Iya. Dan itu pun cukup jarang loh. Karena yang dilawan itu Lancel loh. Waduh ini invasinya gak berhenti-henti loh. Lihat versi udah ada di purple buff lagi. Oh invasi dari RRQ yang terus berjalan dan bahkan Leo Murphy dipotong oleh pemain-main dari RRQ. Dan seakan-akan kayak kita bingung tim VAT nya berada dimana-mana posisi dari versi ngeganggu invasi janggol. Tapi Naomi kali ini tidak akan terlalu over covid menculik ke arah seorang Wad. Karena Dixon bersama dengan Cage juga masih bisa untuk memberikan coveran. Tapi Skylar benar-benar gak kesentuh sama sekali. Gimana caranya dari Leo Murphy bisa dapetin satu momen final revenge yang presisi banget. Gak harus seorang Skylar. Atau mungkin nunggu Dixon pake penalty zone. Iya dan ini yang bakal sangat sulit ya. Karena dengan hilangnya Dixon di bottom lane ini selalu akan di push juga. Kita tahu bottom lane ini bakal kosong sekarang. Dan kekosongan ini bakal dimenangkan oleh RRQ. Karena mereka udah dapetin satu taran. Oh oh tapi Banana bakal satu versi tiga. Dan dimenangkan tifatnya. Wad masih punya Ice Nonio. Tapi bakal coba mundur dengan flickernya kali ini. Versi berhasil. Tapi Clay mulai datang. Dixon bakal mundur terlebih dahulu. Wad masih punya dash untuk mundur. Dan tidak akan terculik Wat untuk kesekian kalinya kali ini. Sementara Clay rotasi dengan ngebawa Kak Dita. Ini sangat amat menyeramkan untuk Dewa United. Waduh ini berat banget loh. Niatnya untuk trade. Dia mau tuker turtle dengan outer turret. Tapi sayangnya Banana dia tahu power hero nya. Lapu-lapu kedua yang muncul. Tapi Versi tahunnya udah connect ke arah Rey. Namun dia sendirian. Ingat Versi follow up dari Skylar cukup jauh. Jadi hanya mencicil saja dan lagi-lagi. Orang kesel karena mereka kayak gak peduli dengan team fight. Dan pemain-main Dewa ada dimana. Mereka tugasnya cuma satu. Main turret objective. Dapetin invasi jungle ke arah Dewa United. Karena Dewa gak akan dikasih kenyamanan untuk farming sama sekali nih. Bener. Seperti mereka berganti wilayah ya tadi ya. Iya. Dan lihat bagaimana akhirnya Dewa harus ambil sisi map yang kiri. Bukan sisi map yang kanan. Tapi Rey di cancel. Recallnya kali ini udah makan ketahuan posisinya. Waduh. Terjebak Banana. Kali ini masih punya paper fighter dan tumpang Rey sendirian. What are you doing Rey? Ini pergerakannya mau gak mau harus dilakukan Cimomo. Karena dia udah gak punya space farming lagi. Iya. What butuh item dia butuh item. Tapi terlalu berbahaya. Sampai-sampai Leo Murphy lagi ngebuka map di area bawah. Jadi Rey harus pekat tentunya ketika informasi diberikan tidak ada pemain dari RRQ di area bawah. Karena Leo Murphy jadi jagain rumput di bawahnya. Iya. Dan biasanya ada posisi ada tim yang memiliki Lancelot. Lancelotnya ini unggul uang atau unggul level. Dari Fredrin atau tank tank jungler. Tapi sekarang berlaku kebalikan. Pressure terlalu banyak diberikan oleh RRQ dan belum bisa di respon oleh Dewa United. Mungkin karena romernya memang gak bisa buka vision sih om. Jadi pergerakannya seakan mati. Lihat Banana masuk lagi. Oke. Dan bahkan Weaver Fighter Connect. Taun juga connect karena Leo Murphy. Efek CC yang begitu banyak dari RRQ. Mencoba untuk menangkan Leo Murphy. Tapi ternyata pressure worthnya tidak mengenai karena Leo Murphy. Masih punya flingkan tapi Naomi. WM Dragon memang karena Dixon. Tapi mereka tahu itu bukan target yang dihinkan oleh RRQ. Arahnya salah tadi. Sementara untuk mid target ini bisa jadi jantung dari Dewa United. Selama midnya belum hancur mungkin mereka masih bisa secure beberapa jungle. Atau bisa bergerak lumayan bebas ke arah atas ataupun ke arah bawah. Tapi ketika outer midnya udah hilang. Ini Dewa United balik lagi nih ke game pertama tadi. Setengah lapangan. Iya. Dan lihat bagaimana cepatnya tadi ya untuk happy crossbow yang sudah dipergunakan oleh Skyler. Dia udah punya great dragon fear. Untuk item yang ketiga. Mungkin kalau kata menurut pasil ya. Cow yang dibawakan sama RRQ di tangan Naomi itu cukup. Untuk ngebuka vision sebenarnya untuk damage dia dari RRQ. Tapi mereka bawa tambahan lagi yaitu Kadita. Betul. Di tangan Clay. Bisa eksekusi jadinya. Iya. Dan juga ini berarti ya. Sulit untuk Dewa adalah mereka juga belum punya damage yang memadai. Translode nya masih ada War Axe. Butuh stack. Melissa baru punya dua item. Corrosion dulu hantar. Dan bahkan perbedaan networknya 9.000 hampir menyentong RRQ. Di menit kita yang ke-10 di tangan RRQ. Dan Dewa United Banana mencoba menonton di area belakangnya. Dan Dewa Provider memang gak konik ke arah 1. Tapi setidaknya ini space yang banyak lihat Skylar. Terlalu bebas Lin. Iya dia dapetin free hitnya. Sementara dengan Lord yang belum enhance. Akan coba untuk dicicil mungkin. Dari best target di arah top lane. Sementara setiga lane juga berjalan masuk dengan rapih. Oleh Morphie. Tyrant Rage apakah bisa menjadi pembeda kali ini. Tapi ternyata versi tumpang. Terlalu dalam. Dan bahkan Clay mencoba kabur. Iksan bakal coba untuk menahan di area depan. Naomi masih punya the boy F dragon. Dan hanya bermain defensive saja. Memberikan coveran ke arah Clay. Biar Clay nya tidak terpick off. Oke oke. Dewa United masih bisa defense kali ini. Tapi dengan ini Lord yang pertama belum enhance. Tapi gold nya juga masih dipegang sama RRQ. 8.000 gold om. Cukup signifikan ya untuk gap gold yang sedang terjadi sekarang juga. Dan ya sekali lagi dari Dewa mereka harus bisa dapetin item damage nya. Dan mereka harus fokus untuk bisa memberikan item ke Watt terlebih dahulu. Tapi dari sisi Watt juga. Watt ini tertinggal level item dan secara untuk Dewa. Ini sangat besar dari Skyler. Jadi untuk pemilihan item bagi Watt sendiri ya. Kalau buat defense item salah. Buat attack juga ini agak sulit. Karena nanti dia bakal tipis di belakang. Plus kita udah lihat targeting dari Banana tadi. Iya. Ketika mereka ngasih space untuk dapetin turret di Remit. Banana udah fokusnya ke arah Watt aja. Betul. Tapi dia tau dia punya Breaver Fighter yang bisa. Nembus. Nembus sih. Go away nya. Go away dari seorang Melissa. Dan versi menahan Dickson. Tapi Leo Murphy juga masih bisa untuk menahan Naomi. Supaya tidak ada yang keculik dengan satu body wave of dragon dari Naomi. Masalahnya RRQ mereka juga butuh Lord yang kedua. Karena menurut aku mereka terlalu memaksa. Kalau misalnya mereka terlalu memaksa kantifat di area itu Red Base. Ini tentunya bisa jadi pada umur mata dua untuk RRQ. Temponya diturunin. Tapi pressure nya enggak turun sama sekali. Karena tetep untuk Dewa United mereka untuk membuka jangka mereka sendiri. Mereka sangat-sangat terjati. Tapi Reh bahaya banget. Kalau sampai ketendang tapi sepertinya enggak. Dibalikin. Leo Murphy mencoba untuk masuk. Tapi satu botan Indonesia yang enggak mau naik. Dan maka Naomi mencoba untuk memfollow. Diversi di area belakangnya. Mencoba untuk mempush arah pemain-main Dewa United. Tapi ternyata Dickson. Ternyata di depan. Leo Murphy memang hilang. Masih ada immortality dari salangan-salangan Dickson. Tapi ternyata dari sisi lain Skylar. Mempunishkan rasa orang Skylar. Bahkan case nya hilang begitu saja. Skylar memang tidak bisa ditumpangkan dengan begitu mudah. Oleh pemain-main dari Dewa United. Perfect positioning Skylar. Dapetin free hit. Dan enggak bisa dibales sama sekali. Ya dan bahkan screen nya memang ditahan ya. Khusus untuk mencari case. Ada di mana pemain mage. Yang memang bisa diincaranya. Tapi cepatnya untuk menggunakan hand-hand crossbow lagi. Sudah ready. Dan bahkan dipakai di lore. Leo Murphy ketika Tyrant Revenge. Dan tidak mengenai satu pemain dari Arakiu. Itu langsung dibalikin di counter balik sama. Counter seternya dibalikin sama pemain Arakiu. Ya langsung play up dragon. Tadi pas banget juga timing nya. Udah enggak bisa ngepanis. Dan akhirnya udah ngebuang source juga. Sementara di bagian black line nya. Enggak ready tadi. Penalti zone dari Dixon. Agak udah masuk ke waktu yang tepat. Ya. Tapi Dixon juga kecicil sama Skylar. Kayaknya nangis di lem. Ya. Kakit banget matinya. Ya. Terlalu besar ya bakalan ya. Untuk damage yang sudah dimiliki sekarang. Dengan double damage yang didapatkan dari heavy crossbow. Dan Dewa United sekarang. Moga mau mereka harus defense. Dan defense ini berarti ya. Setup dari Leo Murphy yang harus pas. Oke ini dia. Dari re-setup atau re-counter dari Skylar. Lihat dia melompat dengan heavy crossbow. Sprint nya belum dipergunakan. Tapi melihat positioning dari Kiss dan juga Wat. Langsung digas ke depan. Sprint dipencet. Incer untuk dua pemberi damage terbesar. Yang memang besar damage nya. Tapi defense nya kecil. Oh no block nya belum masuk. Mulai masuk ke area base kali ini. Bakal di defense sepertinya dari Dewa United. Mecha masih punya chance. Untuk melakukan defense terlebih dahulu. Meskipun Mecha harus kehilangan ke red base. Di area bawah. Dan mungkin sama. Bakal coba dibuka tapi conceal dari Naomi. Mengijar ke arah Dixon. Kayaknya dua yang berikan nya konek. Dan bahkan di sisi lainnya. Badana pengusir. Belum main di belakangnya. Dan di all-in. Dari Dixon hilang begitu saja. Leo Murphy terkena stun. Tapi lagi di sisi depan. Mencoba untuk mengincar ke arah Dixon. Tapi ternyata Leo Murphy memang harus hilang begitu saja. Rang gak berhasil untuk mengincar apapun. Kecuali Clay. Yang hilang kali ini. Oke. Secara keseluruhan Dewa United. Masih bisa defense lagi. Dan dengan tiga member. Mereka bisa paksakan coba untuk fight mungkin. Karena lagi-lagi Versic. Immortal nya pecar. Tapi udah gak ada Immortal. Untuk Versic. Skylar bakal coba mengejar. Sakit banget. Dan kali ini. Iconi dari Watt. Mencoba untuk nge-punish ke arah Skylar. Tapi ternyata. Lihat tadi Naomi. Di sisi belakang. Dia WF Trigger nya begitu bagus. Tapi ternyata filmnya terlalu jauh. Dan membuat Naomi harus mundur lagi. Satu dua dua WF Trigger yang begitu baik. Tapi terlalu jauh pemain-main dari RRQ. Gak ada korban dari RRQ. Misplay yang terjadi. Gak ada yang bisa dipanis Om. Hmm hmm. Dan juga. Tadi kalo aku ngeliatnya Watt. Dia ternyata bermain dengan attack speed. Jadi ya mungkin bakal ada damage setelah ini. Dari Melisa. Dan dia harus jadi target pertama dari RRQ sendiri. Tapi ya. Sejauh ini. Bahkan untuk di battle turretnya tadi. Berhasil juga dipecahkan oleh RRQ ya. Jadi. Best turret milik Dewa United sudah habis. Tinggal Lord berikutnya. Yang. Kalo memang mau dikontes oleh Dewa. Mereka wajib untuk kontes. Iya. Ini Ray fokusnya memang langsung ke arah backline sih. Clay dua kali jadi korban. Dengan adanya Tondros dan juga puncher dari Ray. Masalahnya Clay ketika dia tumbang. Threatnya harus jalan dari RRQ. Oke. Kalo kita liat itemnya ya. Bahkan ada rapid boots. Di kaki Skyler. Hmm. Jadi akan menambahkan lagi efek. Dari movement speed. Dan movement speed ini ngisi selalu pasif dari Edithel. Antus slow juga kan lumayan. Masih slow. Slow reductionnya bisa dikurangin dari play. Yang memang slow dependent banget. Tapi untuk next Lord. Ini memang bisa menjadi harga yang mahal banget nih. Untuk Dewa United. Tapi kalo di late landing bawahnya lumayan rapi nih. Akhirnya Dewa United. Dia bisa pegang pressure dari landing jauhnya. Iya. Setidaknya ya. Ada nafas sedikit untuk landing bawah. Tapi versik seperti biasa akan memulai. Untuk melakukan inisiasi ke area Lord. Yang ketiga. Dan Dixon bakal coba cari informasi terlebih dahulu. Banana sudah mulai terlihat di area liftnya. Naomi. Tapi sekarang. Hanya terlihat versik dan juga badana saja. Di area river. Araki pun mereka masih mencari-cari. Dimana keberadaan dari Leo Murphy. Ray mungkin akan coba untuk melakukan clear terlebih dahulu di area atasnya. Enggak. Hanya putus aja. Tapi versik apakah. Dia peka dengan adanya. Kali ini pergerakan dari Ray yang sudah mulai ketahuan dari clay nya. Dan dipukul mundur. Tapi ternyata Naomi bersiap. Ternyata penantian dari Naomi dan juga Skylar berbuah mahal. Dan versik berhasil untuk mendapatkan Lord yang ketiga. Itu lama banget tunggu nya Naomi dan juga Skylar. Tapi dia dapetin hasil yang maksimal. Dengan dapetin Lord juga yang ketiga. Lord yang enhance nya. Memang udah gak ada best target. Tapi dengan gak adanya Ray. Ini bisa jadi bahaya untuk dewa yang nanti di sport. Walaupun bukan high ground defender tapi Ray. Satu sosok damage yang penting. Ya apalagi sebagai jungler dan mungkin punya retribution. Untuk bisa mempercepat hilangnya Lord ini. Iya dapetan Lord mulai masuk. Tapi ternyata what. Terkena damage. Itu beri dari clay. Dapetan 2 FD kan juga konek kali ini. Sementara RRQ mereka berfokus. Tidak bisa. Tidak bisa. Sebenarnya Lord Murphy memang ada satu pertandingan. Tapi ternyata tidak bisa. Timur RRQ mereka berhasil. Menutup lag satu kita. Dengan angka yang sempurna 2-0. Menumbangkan Dewa United. Viva RRQ. Kembali Sang Raja dengan mahkotanya. Kekalahan mereka lagi-lagi. Dua match terakhir bukan menjadi apapun untuk mereka. Karena reset dari RRQ. Sangat-sangat cepat dan langsung mendominasi kembali. Yes. Luar biasa RRQ. Lagi ya. Mengulang apa yang mereka lakukan di game yang pertama. Dan bahkan lebih sadis mungkin. Di game yang kedua tadi. Dimana invasi. Demi invasi yang selalu berjalan. Set up mereka. Untuk bisa melakukan pick off. Bahkan ada beberapa solo pick off yang terjadi juga. Bagi RRQ. Dan melepaskan itu ternyata memang bukan jawaban. Ya. Untuk play. Malu lebih menyerahkan. Ya buat Dewa tanpa adanya presence ya. Atau vision. Untuk melihat isi rumput ini. Yang isi Kadita. Atau Joe. Ini kejadiannya mirip banget. Yang gendong. Yang angkat. Dewa. Itu wat. Iya. Tapi watnya ditaruh di bawah. Persis seperti waktu tim lama MPL dia. Wow. Jadi dia gak mau di atas. Wow. Mungkin ini yang harus dipelajarin juga ya. Dari Dewa nanti. Ya. Perstik harus sudah bisa ngangkat. Ya udah sekalian gitu. Ngapain ragu. Iya. Kenapa harus ragu ya. Ini hero nya jadi. Jantungnya hero sisa gak sih. Dan maka aku ngerasa itu. Bettings terbuka banget putih ya. Iya. Hero nya jadi sisa kan. Iya. Jadi last piece. Dan gak nyaman. Akhirnya kayak tadi. Buset. Gak bisa gerak sama sekali Melisa. Lawan iritel aja udah susah. Tapi memang perlu diakui. Banyak banget fair. Yang harus dibenahi oleh Dewa United. Iya. Dan lawannya Melisa tadi. Bukan cuma iritel kan. Lapu-lapu. Bisa tempuh sekali. Entah juga kalau tumpah dadakan masuk. Susah banget sih. Bilang begitu saja. Wow. Tapi congratulations untuk tim RRQ menang 2-0. Penutup lag pertama mereka dengan sangat awat manis. Itu yang memberikan kesempatan untuk Dewa United mengembalikan keadaan. Tapi tentunya kita akan mendengarkan interview. Langsung saja saya lewatkan kepada Budi Clara Monster. Silahkan. I fellows. Penutup wang.. 1 S1 dari RRQ dengan 2-0. Semuanya berseru. Akhirnya kita bisa mendapatkan RRQ kepada saat 2-0. Melangan Dewa. Tim. Yang baru saja bergabung. Klee. Bagaimana pertempuranmu dengan Dewa Klee. Alhamdulillah menang. Tapi gimana untuk kalian sendiri melihat ada penantang baru di season 12 yaitu Dewa. Dan bagaimana kalian melihat Dewa di season 12? Jago lah Dewa. Jago. Jago ya? Iya jago. Tapi kalian yang menang? Berarti kalian lebih jago dong? Iya lagi rezekinya aja. Lagi rezekinya aja. Ini menarik ya sebelah kita akhirnya bisa untuk ngobrol lagi setelah lima kemenangan kalian. Tapi apa yang terjadi dengan dua match terakhir Deden? Ya apa ya? Apa gue deh? Dua match terakhir kenapa Deden? Alter ego dan aura nih. Ya kalah-kalah aja sih. Ya kalah-kalah aja. Tidak beruntung dalam match itu kah atau ada sesuatu? Ya memang lagi kurang beruntung aja. Lagi kurang beruntung aja. Dan sekarang kalian bounce back dan kelihatan banget bahwa performa kalian begitu rapi dan begitu terstruktur. Apa yang sudah kalian lakukan atau mungkin adakah yang kalian dapatkan dari kekalahan kalian? Apa yang udah kalian pelajari nih? Apa tuh? Apa ya? Apa? Dari kekalahan apakah ada yang kalian pelajari dan kalian implementasikan ke match kalian hari ini? Oh pastinya ya setiap kalah kita pastinya belajar lah. Kita improve diri kita terus kita evaluasi juga gimana kita bisa menang lagi. Terlalu mencari cara terus-terusan ya dari Lay dan juga tim RRQ. Tapi menarik pula disini apa lagi? Ada Rainer Apati from Skala. Tenang hati bisa ngedapetin lagi Fine Bad Tricks dan... Tadi gimana Rainer Apati from siapa gimana? Tadi Rainer Apatinya gimana Skala? Tidak ada. Tidak ada. Kita ngeliat akhirnya Skylar dengan adanya Bad Tricks yang dilepaskan kembali. Kamu lebih suka Rainer Apati from Skala atau Blasting Duet from Skala? Dua-duanya enak sih kalau ada Budha juga lebih mantap. From Skala semua. Apalagi disini ya. Di tengah ini kita ngeliat akhirnya balik lagi nih. RRQ bisa ngedapetin kemenangan. Tapi kamu tadi melawan satu player veteran marksman dari season 1 yaitu Awad. Gimana pertarunganmu dengan Awad Skylar? Ya lumayan keras lah di laningnya juga sih Iwat. Lumayan keras sih. Ada gak sih perbedaan dengan player yang punya banyak histori dan punya banyak pengalaman dengan player yang cukup baru gitu Skala? Tidak ada sih gue suka yang di laning itu memang satu versus satu. Wih satu lawan satu ya? Lebih asik ya? Ya lebih asik lah. Siapa itu satu lawan satu? Hampir semua kalau di goal lane MPL ID. Season 12 sekarang satu lawan satu ya? Bukan yang ditemen-temenin ya? Iya sukanya satu lawan satu gak usah buat temen. Wih ini nih aduk keras-kerasan ya ngelawan tim Dewa. Apa yang mungkin kalian temukan nih untuk tim RRQ? Oh but Naomi. This match how do you see tim RRQ performing? Is it good or is it so-so? This is our normal gameplay. Normal gameplay? We should be playing like this every time. Harusnya ini adalah RRQ yang seharusnya. Dengan kemenangan dan gameplay yang rapi juga. Itu kata Naomi. But what happened from you? This past two matches that you got get lost with aura and also alter ego. What's wrong? Until we just had to realize, I don't know. Gak tau ya? Iya ya? Tapi mereka kan biasanya kayak gitu. Kemarin lagi gak biasa berarti ya pas lagi kalah 2-0. Tapi mereka berhasil bounce back. Dan tentu saja kita akan melihat siapakah player yang menarik perhatian kita semua. Siapa? Siapa? Kingdom? Player of the match? Namanya beda-beda semua ya. Ada yang sebut Banana, versik semuanya. Dan kita akan cek bersama-sama player of the match. Dari tim RRQ. Siapakah dia? R7 nonton gak main. Kita cek bersama-sama player of the match. Banana. Jadi player of the match di depan R7 nih. Mantap. Mantap. R7 bilang kerja kerasmu itu yang paling terhighlight oleh R7. Kerja keras seperti apa yang Mbak Nana lakukan? Banyakin latihan sih. Kayak biasa latihan bayuan sama nge-gym. Latihan bayuan sama nge-gym? Nge-gymnya jari tangan atau semuanya? Otot. Yang penting otot ya? Ya. Memperkuat ya? Ya, biar jadi Bang Otot. Jadi Bang Otot. Inspirasi banget ya. Tapi kalau Mbak Nana sendiri ngeliat sekarang kan udah. 8 tim kamu lawan di MPL. Siapa yang paling mungkin berotot juga nih? Selain Bang Otot ya. Di EXP Lainer. Karena kita tahu EXP sekarang bersinar semuanya. Semuanya berotot sih. Ya kalau paling berotot paling boots. Masih boots? Ya. Sama R7. Sama R7 ya. Gak boleh ketinggalan R7-nya itu. Dan gimana kamu untuk saat ini udah. Kalau kata R7 ini masih bisa lebih jauh lagi dari Banana. Apakah kamu merasa seperti itu juga Banana? Potensi dari Banana? Ya pasti bisa lebih jago lah. Masih bisa lebih jago. Kunci lebih jago apa Banana? Rahasia. Rahasia. Banyak rahasia sepertinya di sini ya. Dan kita ngeliat bahwa banyak sekali yang juga ingin mendengar suara dari Persik. 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 Halo Bude. Halo. Menutup dengan 2-0. Tuan muda. Bagaimana perjalanan dari First Hall Season-mu untuk Persik? Gimana perjalanan First Hall Season untuk Persik nih? Alhamdulillah lancar. Lancar. Walaupun belum bisa jadi puncak. Gak apa-apa belum rezekinya aja. Belum rezekinya aja. Untuk selanjutnya apa yang mungkin ingin dicapai oleh tim RRQ nih? Ya udah pasti mau juara lah. Mau juara di regular season. Untuk next week dan kita masih punya berarti 4 week lagi. Tim mana yang paling Persik tunggu? Yang gak mau nunggu-nunggu kan. Ya semuanya kita pasti lawan lah. Kita siap lawan siapapun juga. Siap lawan siapapun juga? Siap untuk lawan siapapun juga. Dan tentu saja penutupan ini gak akan komplit. Kalau belum ada kata-kata dari Deden from Bogor. Play kata-kata dong. Gak ada budek. Untuk penutup First Hall Season nih. Nanti kalah lagi kata-kata mulu. Jangan ada kata yang ada. Aduh. Nanti disindir lagi. Siapa yang nyindir? Gak ada. Temu yang nunggu untuk Kingdom. Untuk Kingdom aja special. Kalau untuk Kingdom thank you yang udah datang hari ini. Terus juga yang Nobar. Di luar-luar kota. Ya dukung kita terus lah. Perjalanan masih panjang. Ya support terus kita. Support terus untuk tim RRQ. Yang ada di luar kota. Mau ada kemana aja nih? Berarti RRQ lagi banyak banget ya. Keliling-keliling. Tuh liat. Ada ternyata. Tidak ada kata-kata. Yang ada hanya bukti nyata. Sampai di print sama Kingdom loh. Ya. Gak apa-apa lah itu. Bagus. Nextnya mau ada lagi gak? Biar di printin lagi nih. Jangan nanti disindir lagi. Gak enak. Jangan pada nyindir. Gak ada yang nyindir deh Den. Tapi untuk kalian sendiri. Misalnya. Ini kan lagi banyak banget gunjang-ganjing. Di saat kalian di atas. Pada saat di bawah pun mungkin ada yang bersuara juga kan. Kalian menanggapi itu gimana sih? Dengan komentar-komentar yang mungkin. Atau menyindir-nyindir seperti itu. Gak apa-apa. Biar lebih seru aja ya empelnya. Biar lebih seru gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Keadaan tim RRQ berarti baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah. Dan sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan untuk tim RRQ. Kemenangan 2-0 yang begitu luar biasa. Dan sekali lagi yuk kita bareng-bareng. Oh enggak. Hari ini Render Apati ya. Kingdom siap-siap. Render Apati from... Ketar. Silahkan Ketar. Silahkan Ketar. Terima kasih Bu De. Wow luar biasa ya. Karena memang hanya bisa membuktikan sebenarnya dari RRQ sendiri. Karena ngeliat juga performa mereka yang akhirnya ya kembali ke RRQ yang sesungguhnya. Kalau kata Naomi. Ini yang harusnya memang RRQ lakukan. Tapi player of the match kita tadi adalah Banana. Dan lapu-lapu dia memang strong. Dimana dia selalu zoning out ke lawannya. Dan bahkan ada solo pick lagi yang dilakukan oleh Banana. 305 dengan Emblem Fighter dan juga setnya Festival of Blood. Ada Brave Smite. Firmness juga dibawakan. Jadi sangat tebal. Durable. Dan yang pasti ini punya lifesteal yang banyak. Dikarenakan dia juga ada bayi terhadap satu Bloodlust X. Yuris Hammer jadinya semi lah. Ini semi untuk attack. Dan juga bisa defense. Dan cooldown reduction juga ini cukup banyak ya. Didapetin dari Hunter Strike. Terus juga ada Bloodlust X. Dengan Oracle. Dan Oracle disini ya fungsinya jelas. Lebih menambahkan lagi untuk Spell Steel yang bisa dimainkan oleh lapu-lapu. Jadi bertambah sebanyak 30% lebih banyak lagi. Dan satu Blade Armor yang menurut disini Blade Armornya jelas. Melissa ketika berhadapan dengan beberapa hero yang membawakan Blade Armor. Dia akan kesakitan sendiri. Apalagi dengan Reflexia atau Damage Return yang diberikan oleh Blade Armor. Ini sebanyak 30%. Sudah naik dari 20% ke 30%. Jadi ada peningkatan 10%. Dan kita tahu Melissa dengan bantuan models berarti adalah Multiple Shot. Jadi kalau Multiple Shot ke beberapa pemain yang punya Blade Armor. Damage akan lebih besar. Belum lagi kalau lawannya misal nih ya. Ada yang pakai Vengeance juga. Wah itu lebih cepat lagi. Hero-hero yang punya Multiple Shot itu paling benci sebenarnya untuk buat lawan dua pemain. Yang langsung bawa Blade Armor. Karena sakit banget memang untuk hal tersebut. Tapi Pak Nana. Dengan lapu-lapu dia dan masih ada yang lain ya. Jelas masih ada Kadita Chow juga. Yang selalu mengisi area remputan. Dan ini jelas membuat sangat tidak nyaman untuk Yif. Untuk Melisa juga. Agar bisa bergerak. Dan kita akan melihat di game. Di highlight di game yang kedua. Berikut ini. Dimana Yifnya lagi buka. Langsung tutup lagi. Karena langsung ditabak juga. Bahkan pendang keadilan tadi bisa di cancel ya. Dengan energy eruption dari Fredrin. Dan lagi dan lagi. Memang ada real world manipulation. Tapi. Hanya sementara. Karena untuk burst damage nya gak bakal cukup sama sekali. Sedangkan untuk pemegang anthem yang lebih banyak. Jelas ada di area review. Belum lagi Skyler yang sulit untuk bisa disentuh. Pada akhirnya dengan item item yang sudah selesai juga. Great Dragon Spear. Yang cukup membantu setiap kali ada heavy crossbow. Yang dibawakan oleh Skyler. Dan kita melihat selalu melompat. Untuk heavy crossbow nya. Karena setelah patch yang terbaru. Irritel di buff. Bukan di buff ya. Lebih ke disesuaikan lagi untuk ultimate nya. Dimana pada akhirnya dikembalikan ke mode awal. Jadi untuk cooldown nya lebih cepat. Dan di level yang ketiga. Nanti cuma 13 second ya. Kalau dia udah punya item item yang ngungkap. Banana tadi di akhir om. Itu kayaknya Wat gak expect sih dia langsung stun flicker om. Kaget ya. Kan biasanya lompat dulu om. Ini udah lompat di belakang dari tadi banananya. Emang udah siap stun flicker. Dan itu bener-bener inisiasi bagus banget. Langsung di follow juga sama Dedan. Ya. Dan hanya dengan 4 kill point saja untuk Dewa United. Jadi cukup one sided ya di game tadi. Dan bahkan tanpa turtle, lord dan juga turret. Jauh untuk gap nya. Mana nih kita nih. Kalau kita ngeliat dari Naomi nya jelas. Ini setup-setup. Clay nya dengan full damage item. Banananya kita sudah lihat. Dan sisanya mungkin dari Watt sendiri. Dari Watt nya dia udah punya beberapa item attack speed ya. Golden, Corrosion. Terus juga dia punya di one other sword. Dan memang ada Wind of Nature. Tapi ini dia. PR nya untuk Watt. Wind of Nature memang bisa menangkal Skyler. Tapi tidak untuk Clay. Tapi gak critical berarti om. Gak critical dia mainnya. Memang dia masih main attack speed. Tadi ada golem stuff soalnya. Jadi lumayan ke delay juga lah. Dan ini Blade Armor memang mengganggu. Dan kayak yang aku mention juga tadi. Ada 2 Blade Armor ternyata. Ada Naomi, Banana juga. Jadi tiap kali buka mandalus nya. Ngelempar dia yang sakit sendiri akhirnya buat-buatnya. Karena kan gak ada physical defense item. Cuman di warrior boot saja. Sedangkan Ray lagi dan lagi ya. Ini adalah land slot. Dengan item-item damage yang dia juga. Jadi cukup tipis. Dan tadi untuk isi junglenya sudah dihabiskan. Dengan versik. Jadi mau gak mau ada crossing. Masuk ke dalam jungle. Dan ternyata itu adalah sebuah perangkap. Perangkap. Yang ternyata dimakan perangkap. Iya. Mau gimana ya. Mau gimana ya. Udah gak ada orange. Udah gak ada purple. Nyebrang adalah salah satu jawabannya. High risk, high reward. Jadi terlalu mengambil resiko juga sih sebenarnya. Kalau gameplaynya gitu. Enakan tank slot sih sebenarnya. Tank slot ya. Jujurnya ya. Kalau gerakan-gerakan tadi. Iya tapi ya dengan attack item memang tipis banget dia. Dan memang mengincar untuk penetration tuh. Ada killing spree, ada rapture, pakai emblem assassin. Cuman yang gak didapetin sama Ray. Killnya dia. Iya kan. Karena kalau memang dia pakai tank slot paling enggak nih. Paling enggak ya. Dia bisa ngebeli waktu lah. Emang damage-nya minus sih. Cuman kalau ngomongin soal damage. Ya percuma dia sakit gak bisa ngasih damage juga. Iya. Gak dapat apa-apa juga sama sekali kan tadi. Jadi ya. One sided. Untuk di game yang kedua. Rich guy-nya. Skylar bersama dengan The Carry. Aduh. Irritel is back. Irritel. Di minggu yang keempat. Irritel. Yang ditunggu-tunggu juga ya sebenarnya selama ini kan. Apalagi setelah patch kemarin. Banyak banget mungkin kita ngeliat banyak yang di adjust. Banyak juga yang di buff. Di nerf secara gak langsung juga sebenarnya. Jadi mungkin perubahan-perubahan ini yang mungkin akan membawakan perubahan juga ke tim yang. Seperti Alter Ego ya kan. Tim yang lagi di bawah ya mungkin itu. Bisa jadi secerca harapan. Ya dan satu lagi minggu ini ya sebenarnya adalah minggu dimana terbanyak unique hero-nya keluar. Iya dong. Ada Hylos, ada Aluka, Cyber. Betul. Banyak loh. Banyak sih. Menarik ya. Kita munculin Ixia. Ixia ya. Saranku jangan dulu. Irritel lu lah ya gimana? Irritel aja. Irritel oke. Clean juga keluar. Clean. Ya kan akhirnya keluar juga. Sebenarnya yang belum muncul itu banyak sih. Eh Leonor juga sempat keluar. Sempat keluar. Kan banyak-banyak nanya. Ini bagusnya GDS ini dimana aja ya kan. Jadi GDS sebenarnya itu bagus untuk hero-hero yang punya cooldown cepat. Lebih ke yang tipe chasing lah ya. Iya yang bisa ngejar dan juga Yaman memaksimalkan critical chase.